film akan dibuka dengan memperlihatkan mas-mas nakal siswa SMP bernama Fang Jian yang melakukan jurus kakasi kepada Naruto kecil seperti kerjaannya kalian dulu Mas Fang ini diceritakan adalah seorang siswa SMP yang kerjaannya hanyalah suka bermain-main saja dan dipikirannya hanyalah cuan semata dan berbagai mbak-mbak gadis lucu-lucu manja hari itu diceritakan ketika sahabatnya yang bernama Mas Cai ini digampar oleh ibu-ibu petugas kebersihan sekolah karena suka mengirimi surat cinta kepada ibu-ibu tersebut kelasnya mas Fang ini pun terlihat kedatangan seorang siswi baru yang bernama Xiao Jing yang waktu itu terlihat menata Fang dengan serius dan berniat ingin duduk di sebelahnya sialnya mas Fang yang sudah terkenal paling mata duitan di sekolah itu ia pun tidak mengizinkan mbak Xiao Jing untuk duduk satu meja dengannya kecuali mbak Xiao Jing ini mau membayarnya dengan uang sebesar 500 yen lebih anehnya lagi seakan sangat berambisi ingin duduk di sebelahnya mas Fang mbak Xiao Jing pun rela merogoh kocek dan bilang kalau ia akan membayar itu tapi ngutang dulu yang membuatnya akhirnya mendapatkan kursi kosong tersebut meskipun sudah sangat dibuat kesal oleh kelakuannya Fang yang dimana mbak Xiao Jing lucu-lucu gemes ini ternyata diceritakan adalah merupakan seorang polisi yang tengah menyamar yang berniat ingin mengambil sesuatu yang berada di dalam tasnya Fang beberapa hari lalu diceritakan kalau ada sebuah agen rahasia dari kepolisian yang telah dihabisi oleh bos mafia gembong narkoba yang di layar CCTV itu terlihat menaruh bukti kejahatan mafia tersebut ke dalam tasnya Fang itu dan oleh sebab itulah mbak Xiao Jing ini ditugaskan oleh atasannya untuk menyamar menjadi murid pindahan baru di sekolah itu dengan tujuan untuk mendekati Fang ini dan mendapatkan bukti kejahatan itu kembali besoknya ketika pelajaran sekolah masih belum terlihat dimulai mbak Xiao Jing pun menjalankan rencananya untuk mengambil flash disk yang berisi bukti kejahatan gembong mafia saat ia melihat mas Fang ini tengah asik tertidur pulas namun sialnya bukannya mendapatkan barang yang ingin ia cari tasnya mas Fang ini malap berisi benda-benda aneh dan berukuran besar-besar yang membuat usahanya mbak Xiao Jing ini terpaksa berakhir gagal pada pagi itu di sisi lain bos mafia yang kini juga akhirnya telah mengetahui kalau bukti kejahatan organisasinya tengah berada di tangan seorang murid sang bos pun mengutus salah satu anak buah terbaiknya yaitu seorang wanita yang bernama Mandy untuk menyamar menjadi guru baru pemeriksaan kesehatan para murid di sekolah itu berhubung mbak Mandy Mandy manja ini terlihat sangat seksi dan lucu-lucu gemes hal itu pun membuat para murid laki-laki di sekolah itu semuanya berpura-pura sakit dan pura-pura menderita luka agar bisa dirawat oleh mbak Mandy Mandy manja dan melihat lato-lato dari dekat Fang dan Mas Chai yang kebetulan kala itu sedang main bola namun musuh sparingnya mereka bawa kunci Inggris kayak di film Shaolin Soccer Fang pun akhirnya terpaksa bergegas berlari ke klinik sekolah untuk mengobati Mas Chai Culun yang kini sudah babak belur akibat dihajar oleh musuhnya mereka melihat murid yang jadi incarannya malah datang dengan sendirinya dan masuk ke dalam ruangannya mbak Mandy Mandy gemes pun lantas langsung menyuruh Mas Chai Culun ini untuk keluar dulu karena ia ingin melancarkan aksi menggoda-goda manja demi merebut plusdisk tersebut benar saja ketika aksi goda-goda manja tengah berlangsung panas namun harus terhenti dulu karena Fang ini waktu itu tengah dicari oleh adiknya mbak Mandy pun tidak menyanyiakan waktu dan hari itu juga langsung bergegas menyusul Fang menuju rumahnya untuk melanjutkan goda-goda manja cangkul-cangkul gergaji yang telah tertunda namun sialnya ketika cangkul-cangkul gergaji sedikit lagi menuju puncak mbak Xiao Jing malah mengetuk pintu yang ternyata juga telah membuntuti Fang dari belakang di siang itu yang membuat Fang dan mbak Mandy gemes ini terpaksa kabur karena mengira yang datang adalah adiknya lebih mengagetkannya lagi ketika mas Fang dan mbak Mandy ini memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari mas Chai Culun malah ada di sana sedang asik berduaan dengan Yuan adiknya Fang sendiri yang membuat Fang ini kaget dan marah lantas ingin memukuli mas Chai saja berhubung everybody kala itu sudah bertemu dan saling bertatap muka satu sama lain Fang pun akhirnya memutuskan untuk memberikan bukti kejahatan itu kepada mbak Xiao Jing namun di perjalanan pulang flash disk itu berhasil direbut oleh mbak Mandy Mandy manja saat mereka berdua akhirnya bertarung demi memperebutkan flash disk tersebut merasa mulai terpojok akibat ilmu bela dirinya mbak Xiao Jing ini ternyata juga lumayan hebat mbak Mandy pun akhirnya menggunakan jarum beracun yang sudah ia siapkan di dalam cincinnya yang membuat mbak Xiao Jing ini langsung terbius dan lantas tidak sadarkan diri nah asnya meskipun mbak Mandy Mandy manja sudah berhasil merebut bukti kejahatan itu dari tangannya mbak Xiao Jing bukannya berisi file yang ingin mereka cari si flash disk malah berisi sebuah video geli-geli dari mas Chai Culun yang membuat sang bos lantas marah dan akhirnya menghukum mbak Mandy ini dengan anu aaah apa nih saat Fang dan Yuan adiknya berhasil diculik oleh salah satu anak buah bos mafia yang bernama Mr. Kang dengan sebuah pembicaraan di telpon yang ia dapat dari lokasi TKP penculikan mbak Xiao Jing pun akhirnya disuruh datang ke markas mafia dalam 2 jam ke depan dengan hanya seorang diri karena Fang ini tidak mau memberitahukan dimana letak bukti kejahatan tersebut benar saja ketika mereka berdua akhirnya bertatap muka kembali mbak Mandy yang masih kesal karena ia hampir dikalahkan oleh gadis muda yang baru saja jadi anggota polisi mbak Mandy pun lantas menyerang mbak Xiao Jing dan langsung mengajaknya bertarung karena ia tidak terima ilmu bela diri miliknya ada yang menyaingi mengejutkannya saat nyawa Fang ini hampir melayang sudah terancam koit akibat dipukuli oleh Mr. Kang yang mulai merasa kesal datanglah Deadpool KW yang tiba-tiba saja langsung melemparkan pedang untuk memotong tali yang telah mengikat tangannya Fang yang dimana Deadpool KW ini ternyata adalah pas ceculun yang selama ini telah menyamar yang waktu itu datang dengan membawa bala bantuan dari dunia sebelah dengan jurus menari-nari manja sekumpulan makhluk-makhluk Kuchiyose jurus itu pun berhasil mengalahkan Mr. Kang yang kala itu sudah terpojok akibat dipaksa menonton yang membuatnya lantas keracunan dan langsung berpulang ke Rahmatullah saat mbak Mandy Mandy manja akhirnya berhasil ditumbangkan akibat terkena jarum beracun bos mafia Gundul yang melihat kalau file miliknya itu ternyata selama ini berada di dalam kalung yang diberikan Fang kepada mbak Xiaojing bapak Gundul pun berniat menembak Fang ini demi merebut bukti kejahatan tersebut namun berhasil digagalkan oleh mbak Xiaojing yang melompat dengan berniat ingin mengorbankan diri melihat mbak Xiaojing cantik kini telah wafat akibat mendapat luka tembakan dari bapak-bapak Gundul Deadpool KW pun langsung membantu menyerang dengan menggunakan kekuatan makhluk-makhluk goib yang membuat bapak Gundul ini terpaksa langsung menyerah dan berakhir tidak terselamatkan dan filmnya pun ditutup dengan Fang yang dikagetkan akan kemunculan mbak Xiaojing yang ia sangka kini telah meninggal dunia setelah 3 bulan kemudian dan organisasi mafia gembong narkoba yang kini sudah lenyap akibat bos besar bapak kepala Gundul sudah mendekam di dalam penjara tamat? ah dah habis dah guys filmnya habis dah abis 7 8 9 10 Terima kasih.